Saya geser ke Ustaz Fahmi silahkan, Ustaz Fahmi sudah siap silahkan, dengan penanya jamaah silahkan. Dengan Pak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, mengenai nama Pak Hasan. Pak Hasan sudah Pak Hasan. Saya mau tanya masalah harta yang paling banyak. Ada interpretasi di sosial media, masalah dua rokaat sebelum subuh itu lebih daripada isi dunia dan seisinya. Nah itu saya mau tanya, bentuknya apa? Interpretasi yang ada di media sosial kan harta, sampai Bill Gates diurutan ke-20. Nah ini yang saya mau tanya itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab oleh Ustaz Fahmi, Ustaz Fahmi boleh kembalikan tempat duduk silahkan. Ibu juga boleh duduk lagi silahkan. Ya itu kan broadcast seperti itu untuk memotivasi. Karena sekaya apapun orang terkaya di dunia, dia tidak memiliki semua yang apa di langit dan ada yang ada di bumi. Kekayaan manusia itu yang terkaya itu ya pasti ada batasnya. Yang maha kaya itu adalah Allah SWT. Dan Allah yang memberikan keutamaan langsung bagi orang yang mau sholat fajar, sunnat fajar. Rokat al-fajri khairun minat dunia umma fiha. Ini dengan lisannya Rasulullah SAW. Kita harus meyakininya, kita harus mengimaninya dan kita harus mengamalkannya supaya dapat keutamaan itu. Dua rokaat sholat fajar, ada ikhtilaf juga pemahaman ulama, apakah itu dua rokaat fajar itu maksudnya sholat subuh. Atau dua rokaat sebelum subuh. Nah itu semuanya dua-duanya itu disebut dengan rokaat al-fajri. Itu lebih baik daripada dunia dengan semua isinya. Tentu ini keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Saya memahaminya begini, orang kalau bisa bangun pagi bahkan sebelum subuh dia udah bangun, dia udah bersiap-siap ke kamar mandi, dia udah siap berwudu, dia sudah bersih-bersih. Kemudian dia sholat dua rokaat fajar atau dua rokaat kobliah subuh. Itu kan dia sudah mendapatkan keanamahizat dunia bihadha firiha. Kata Nabi SAW ketika orang itu bangun, makanannya cukup, kesehatannya cukup, fisiknya sehat, maka itu seolah-olah orang itu sudah mendapatkan dunia ini dengan semua aspeknya. Maka itu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi mengawali hari dengan beribadah kepada Allah itu adalah sebaik-baik amal, itu pesannya. Makanya dikatakan lebih baik daripada dunia dengan seluruh isi-isinya insya, meskipun tidak bisa diukur, tidak bisa diukur dikalkulasi dengan harta materi gitu ya. Jadi broadcast itu ada benarnya kalau untuk motivasi tapi ada juga kelirunya mesejnya bahwa yang lebih baik daripada harta dunia itu sebenarnya bukan dari segi jumlah harta materinya, tetapi dari segi dia mendapatkan keberkahan di hari itu. Wallahu alam. Baik terima kasih Ustaz Fahami, terima kasih Pak Hasan, Ustaz Fahami boleh kembali ke posisi, duduk kembali. Baik, Masya Allah terima kasih atas tausia-tausia yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadikan suatu manfaat tersendiri, keberkahan tersendiri, bukan harta ataupun kekayaan kita, justru menjadi musibah atau bahkan bencana bagi kita semua. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.